Assalamualaikum semua kembali lagi sama Fausta Baby Shop Nah kali ini aku mau merakit mobil agil lagi yang tipe-tipe Jeep dari BLF198 nah ini semua perangkat-perangkatnya berang yang menggunakan ada gunting terus ini ada baca kecil buat remote sama ada ombeng perangkatnya apa aja ini yang story belakang ini ini ada jobnya berkumpul kebuk ini ada file-nya ya terus ini roda depan kalau yang ini roda belakang kayak gini jadi ada sedikit berbeda ini nanti jalan-jalan depan terus di sini ada sedikit remote ada sedikit kayak gini bagasinya kayak gini nanti jadi ada bagasinya buat yang paling mencukup nggak lupa kayak gini ini buku panduannya buat cara kemasangan nah kali ini aku aku mau masak roda belakang dulu besar ya roda ini kita masak dulu kita harus tepat dulu ini ada ringnya udah terbatas kita tutup pakai ring dan kita tutup pakai kemudian oke kita pasang sampai lepas ini udah ya selanjutnya kita pasang sebelahnya untuk pemasangnya sama dari sebelumnya oke sudah ya selanjutnya pasang roda belakang depan untuk pemasangnya semua sama ya 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 selamat menikmati 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 jadi ketika tombolnya di tengah kayak gini nanti gak bisa jalan ya dia otomatis berhenti tombol seperti ini jadi lurus ya gitu nanti kalau kayak gini ke depan terus kalau kayak gini ke belakang kalau seperti ini selamat menikmati ini kan ada usb ini kan ada usb aku mau coba pakai usb nya biar bisa diganti jadi masukkan di sini ini akan menikmati untuk maksimal berat badan yang bisa masuk ke mobil ini tuh maksimal 30 kg atau maksimal 9 tahun untuk akh ini untuk akh ini 1 akh ini 1 akh ini 1 akhi 12 volt 7 ampere satu dinamo ada 4 gearbox jadi gearboxnya ada dari depan sama belakang jadi 4-4nya ada ya oke kita lihat seberapa kerennya si mobil ini karena bagian bingung bisa dibuka jadi keren banget tinggal satu perjalanan tekan nanti kayak bisa buka sendiri jadi keren banget kayak robo oke untuk lampunya ada di depan belakang itu juga bisa dinyalain atau dimatikan ini kayak gini ini untuk khusus lampu ya ditambah khusus lampu yang warna hijau nah ini bagian belakang pasti nyala juga bisa dimatiin susukannya jadi bisa diatur untuk nyala lampu mau manual mau remos juga bisa ya untuk warnanya sendiri ada warna biru merah oke itu keranjutnya bagian kelihatan ini ada di bagian bawah job ada lubang posisi ketika di charge ini kan sudah mati tapi usahain lagi tambah powernya dimatiin lagi supaya pengecasan lebih cepat dan tidak merusak mesin gitu ya untuk pengecasannya 8-12 gel jadi posisi mati jangan sampai posisi nyala karena bisa mempercepat kerusakan mesinnya dilengkapi sabuk pengaman jadi kalau si kecil umurnya masih sekitar 1 tahun jadi bisa dipenuhi sabuk pengaman atau lebih aman atau mau dikontrol pakai remot tonel juga bisa oke lengkap banget ya review kali ini nah itu aja yang mau aku sampein jangan lupa subscribe channel youtube-nya Fausta Baby Job di like di komen di share sebanyak mungkin jangan lupa loncengnya ditekan sampai jumpa di video-video selanjutnya see you next bye with Shaggy dadah